Pemkap Syirang Sebanyak 11 peraturan daerah atau perda yang diajukan oleh Pemkap Syirang ke pemerintah Provinsi Banten Mendek. Bahkan, dari 11 perda tersebut, terdapat salah satu perda yang sangat mendesak, yaitu Perda Percepatan Pembangunan Pus Pemkap yang sudah diusulkan sejak tahun 2022. Kepala Bagian Risalah dan Perundang-Undangan atau Risdang Sekretariat DPRD Kabupaten Syirang Ilham Perdana mengatakan, ke 11 perda tersebut sebelumnya telah selesai dibahas baik oleh Pemda maupun oleh DPRD Kabupaten Syirang. Setelah diusulkan oleh Bupati Syirang ke Birohukum Syedda Provinsi Banten, perda-perda tersebut sampai saat ini belum dapat diterapkan lantaran belum adanya evaluasi dari Pemprov Banten. Bisa untuk mengupayakan bagaimana agar cara perda-perda ini bisa terselesaikan. Salah satunya, ini sudah menggunakan sistem Pemperda namanya di provinsi itu. Jadi ketika kita ada satu persyaratan saja yang tidak di-upload di dalam Pemperda itu, maka ya begini jadinya nih. Nah kemarin itu, ini kan sudarananya di bagian hukum nih ya, karena kita sudah nggak bisa lagi. Karena ini kan suratnya surat Bupati semua nih, yang ini ke gubernur itu kan suratnya surat Bupati semua gitu. Nah ini tinggal nanti mencari kira-kira apa yang kurangnya. Misalkan, oh iya, Pak Ilang bisa nggak dibikinin SK Pro Pemperda lagi gitu, untuk kemudian ini bisa naik lagi. Nah kita upayakan. Nah cuman kan mekanisme SK Pro Pemperda itu nanti kan ditanda tangan oleh Pak Ketua. Nanti kalau Pak Ketua nanya misalkan kira-kira Pak Ilang, kalau saya tanda tangan di sini nih, diperbolehkan nggak ditaktib gitu. Karena ini kan sudah lalu. Nah kalau misalkan sepanjang dibolehkan, tidak dilarang oleh katib, ya saya tanda tangan nih. Nah ini belum dikomunikasikan. Nah karena ini menyangkut di bagian hukum, nah harus bagian hukum yang bisa menyampaikan ke Pak Ketua. Nah nanti kita bikin respekt jadwal untuk kabah hukum menghadap Pak Ketua untuk mengakomodir ini. Nah pertanyaannya, Pak Kabah Hukum, seandainya pun kalau SK Pro Pemperda Pak Ketua nanda tangan kemudian jadi SK, ini bisa selesai nggak di provinsi ini? Kan betul? Betul. Ya kan? Ya kita sih tidak menjamin, paling tidak ini upaya kita. Sebelas perda yang mandik tersebut ialah perda desa, perda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, perda keolahragaan, perda pendanaan penyelenggaraan pendidikan pesantren, perda bantuan dana dan beasiswa pendidikan, serta perda usaha mikro dan kecil di Kabupaten Syerang. Lalu ada juga perda percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Syerang, perda desa wisata, perda warisan budaya dan adat istiadat Kabupaten Syerang, perda penyelenggaraan ketahanan pangan, dan perda pengembangan ekonomi kreatif. Terima kasih telah menonton!